9.8.8 Citra FM, Wono Sobo banget Sobea Citra Kita masih bersama Mbak Fitri Riken Marta Woro Hapsari Dari Puskesmas 1 Wono Sobo Bagian promosi kesehatan Dan tentunya masih bersama Riki Wibisana Dan untuk Anda Sobea Citra dimanapun berada bisa ya Untuk apa namanya Bergabung ya via Instagram Citra FM juga bisa Via Puskesmas juga bisa Mbak Riken ya Bisa Di Puskesmas .wsb1 1 ya Oke dan kita udah tanpa terasa nih Mbak Riken Udah di ujung acara deh Udah 1 jam kita ngobrol ya Gak kerasa gitu ya Gak kerasa banget Soalnya menarik sekali topik kita hari ini Tentang tanaman obat Yang ternyata tuh bisa kita temukan Dimana aja Bahkan di dapur Dan itu ternyata bermanfaat Terutama untuk kesehatan Terutama untuk kesehatan Dan memelihara daya tahan tubuh Seperti itu Mas Riki Wah ini Riki menarik nih Kalau daya tahan tubuh tuh kan Kita tuh kan sebagai Orang yang biasa sehari-hari bekerja gitu Mbak Riken Kadang Apa namanya Berangkat pagi pulang pagi Iya kan kayak lagu Apalagi di warna sebo Apalagi di warna sebo Tau sendiri kan Mbak Riken Gimana cuacanya ya Cuacanya ya Saya agak kaget disini Karena kedinginan Kedengin dan Kadang-kadang tuh hari ini Panas banget sampai suruh Besoknya hujan Atau mungkin paginya Paginya cerah Nanti suruhnya hujan Dan itu hampir setiap hari Hampir setiap hari hujan Jadi kita sering kelelahan Kemudian kita juga butuh nih Yang namanya Penambah imun gitu Mbak Riken Ada gak sih untuk toga Tapi ini bisa untuk Menambah daya tahan tubuh Iya Kalau misalkan utamanya Memang makan-makanan yang bergizi ya Mas Riki 4-5 sempurna itu Tetapi untuk Tanaman obat keluarga sendiri Ada nih Yang membantu gitu ya Iya Ramuannya untuk membantu Mendongkrak Mendongkrak Iya ramuan meningkatkan Stamina ya kan Imunitas Iya Imunitas ya bukan Stamina tetap bisa ya Stamina tetap harus terjaga dong Terjaga ya Mungkin bahan-bahannya Bisa kita temukan Di sekitar kita Ataupun kalau misalkan Pas gak nanem Bisa cari di pasar mas Oh gitu Iya kan deket pasar juga nih disini Tambah lagi di kertak Kayak pasar pagi Barangkan udah pernah ke kertak Pasar pagi? Iya Pasar pagi itu Pasar yang pagi-pagi banget itu loh Oh Taunya baru pasar kentang tuh Yang jualan kentang doang Kalau main jak kertak Atau mungkin di waris itu gak ada tuh Pasar pagi Kalau di Jogja ada gak sih Pasar pagi kayak gitu Ada sih Ada ya kan Itu pasar pagi itu Itu pagi banget Dari jam berapa ya Jadi jam 2 tuh udah ada Jam 2 Sampai jam 7 aja Disitu tuh banyak banget Apa namanya Kayak Kalau mau berbelanja Itu tuh Lebih murah di pasar paginya Oh jadi beda harga Beda harga gitu loh Beda harga dan lebih banyak Apa namanya Macem-macem gitu Sayuran Sayuran banyak banget ya Disini Komoditasnya sayurannya banyak banget Disini Bisa next main ke kertak Oh boleh banget Boleh banget Kalau bolehin main kesana Iya boleh banget dong ya Nah ini Jadi Apa namanya tadi Kita mau bahasa apa Kok lupa ya Tanaman obat kelarga Iya ramuan meningkatkan imunitas Iya mungkin Gara-gara pasar sih Iya Jadi yang pertama itu Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan Itu ada temulawak 500 gram Jadi paling gak harus ada timbangan Iya mas ya Oh harus ditimbang Iya harus ditimbang Kunyit 500 gram Asam jawa 100 gram Kalau suka bisa ditambah Jeruk nipis 4 putir Pandan 7 lembar Gula aren secukupnya Gula aren ini bisa diganti dengan gula jawa Gula jawa Iya selera Air 3 liter Kemudian rempah-rempahnya yang bisa membuat tambah enak itu adalah Kayu manis Kayu manis Kayu manis itu ya kira-kira 10 cm 10 cm ya Cengkeh, kapulaga Seperti itu Nah ini pokoknya bisa dimanfaatkan lah Jadi di rumah Terus cara-caranya itu Dicuci dulu Dicuci dulu Dari semua temulawak kunyit dan kawan-kawan itu Dicuci Kemudian kita mempersiapkan dulu Pakainya kuali mas Jadi gak pakai Tetap pakai kuali Gak boleh pakai yang stainless Iya Pakainya kuali direbus dulu Airnya 3 liter itu tadi Sampai mendidih Kemudian dimasukkan temulawak utuh Pandan dan semua rempah Direbus selama 10 menit Nah kemudian dimasukkan kunyit Rebus selama 5 menit Kemudian setelah semuanya itu sudah dimasukkan Kemudian dihaluskan mas Dihaluskan Ditumbuk gitu Kemudian dimasukkan kembali semua bahan Rebus kembali selama 5 menit Kemudian dimasukkan asam jawa Air jeruk nipis Dan gula Seperti itu Nah nanti Kayaknya nikmat banget Iya nikmat banget Soalnya pernah nyoba beneran Pernah nyoba beneran Pernah nyoba beneran Dan pernah bikin gitu Itu emang bener-bener enak banget rasanya Iya Dan paling pas di rumah anget Di warna sobo lagi Yang dingin ya Terus ada tips juga mas Riki Kalau misalnya sobat citra ini Baru aja kualinya itu baru beli banget nih Misalnya baru gitu kan Masih bawa tanah tuh Iya itu di Apa direbus dulu pakai air Baru airnya nanti dibuang Terus ganti lagi Oh gitu Misalnya baru gitu kualinya Iya semoga ini penjual kuali bisa laris ya Mbak Rakin Iya soalnya ini emang ada tersendiri gitu ya Keunikan tersendiri Iya keunikan tersendiri Iya namanya juga warisan budaya dari nenek moyang Secara diturunkan secara empiris Turun-temurun Ya Alhamdulillah kita sebagai anak Turunnya tinggal menikmati Iya menikmati Kita jadi tau gitu ya Apa namanya yang udah di Apa namanya diberitahukan sama nenek moyang kita Gitu ya Mbak Rakinya Oke Mbak Rakinya Aduh tanpa terasa sudah sampai satu jam Mungkin ada pesan-kesan ini Untuk masyarakat wanasobo Tentang tema kita hari ini Supaya apa namanya Menanam Iya sebenarnya Paling tidak ya Setiap kakak atau setiap keluarga ini Memiliki minimal Minimal tiga jenis tanaman toga Yang bisa ditanam di rumah Misalnya jahe, kunyit, kencur, sereh, atau kemangi Bisa memilih Iya Kalaupun boleh Lebih dari tiga Oh gitu Lebih bagus lagi Ya minimal tiga Makstimalnya alhamdulillah Kalau punya lima atau enam gitu Iya Jadi ingat ini gak harus kita punya Pekarangan yang lebar Pekarangan yang Apa namanya yang besar gitu ya Cukup pekarangan kecil Terus kita bisa Anamnya pakai polybag Pakai pot Ini juga bisa Mbak Rakinya Oke dan Ini menjelang akhir tahun Mbak Rakin Apa sih Yang Mungkin mau disampaikan sama Mbak Rakin Untuk masyarakat wanasobo gitu ya Mungkin Ada kata-kata motivasi misalnya Atau mungkin juga Apa namanya Resolusi Tahun depan Puskesmas bagaimana gitu Kalau resolusi Saya jawab dulu yang resolusi Puskesmas ya Dalam rangka penurunan stunting Ini angka stunting masih Dianggap 14,9% Masih lumayan besar ya Iya Semoga Mudah-mudahan Mudah-mudahan Angka stunting ini semakin menurun Iya Dengan adanya program-program Dari Puskesmas Yang luar biasa Banyaknya ini Dengan adanya PMT lokal Kemudian juga Iya Kader-kader kita yang sangat Luar biasa gitu ya Kita juga Dari promosi kesehatan Selalu memberikan Penyuluhan-penyuluhan Kepada masyarakat Insya Allah semoga Bermanfaat Semoga bermanfaat Oke pesan-pesan yang Mungkin kata-kata motivasi Sobat Citra ya Untuk dari Mbak Rekan Kayaknya Rekan juga butuh Kata motivasi nih Ini kan tanggal berapa mas? 21 ya Tanggal 21 21 ya Ini sudah 355 hari Wow Dari 365 hari Di tahun 2022 Mungkin untuk surat akhir tahun Untuk Sobat Citra Dimanapun kalian berada Ada hal-hal yang sudah digapai Selalu patut disyukuri Meski kita juga harus Menggelai nafas lagi Beberapa impian Masih sebatas imaji Belum bisa tumbuh menjadi nyata Belum bertambah menjadi sesuatu Yang bisa kita sentuh di dunia Kalaupun hari ini belum terasa sempurna Semoga esok masih ada lebih banyak cahaya Kalaupun hari ini harus sedih dan meratapi Semoga esok kita bisa tersenyum Dalam kemenangan yang nyata Bilang sama diri sendiri Jangan menyerah dulu Mimpi itu masih milikmu Luar biasa banget ya Sobat Citra Kita tetap harus bermimpi Tapi juga jangan lupa untuk bangun Iya Kalau gak bangun repot dong Terus ya Terima kasih Mbak Fitri Rekian Marta Warwapsari Bagian promosi kesehatan Puskesmasat Wano Sobo Semoga bisa berjumpa lagi Mbak Rekian Amin semoga Mungkin minggu depan Minggu depan kayaknya akan menarik lagi Dari nanasumber yang lainnya Dari Puskesmasat Wano Sobo Dan untuk Tobias Citra Terus nantikan TTS Tanya Tenaga Kesehatan Bersama Puskesmasat Wano Sobo Jam 10 sampai jam 11 Hanya di 98.8 Citra FM Wano Sobo Dan akhirnya Saya Riki Bisana pamit Mbak Rekian juga pamit Keep Wano Sobo Assi forever Wassalamualaikum Parang